Halo selamat pagi teman-teman semua Hari ini aku pengen ngerapiin rak bumbu aku Kebetulan aku udah punya Stiker label bumbu baru Jadi biar lebih rapi Dan ala-ala Pinterest gitu Dan aku udah punya Dan aku juga udah beli beberapa toples Dan itu murah banget Jadi gak ngabisin banyak duit Cuma rak bumbunya jadi keliatan lebih rapi Dan bagus teman-teman Nah ini stikernya Desainnya juga elegan banget Nah ini bahannya vinyl Anti gores, anti air Dan pastinya tahan lama Buat tahap awal Itu semua toplesnya udah dilap bersih ya teman-teman Dan sebagian udah pada aku Masuk-masukin Isiannya ke dalam toples Soalnya itu juga beberapa ada toplesnya yang baru Nah ini harus hati-hati pemesangannya Biar gak ada gelembung-gelembung Soalnya bahan vinyl ini terbuat dari plastik teman-teman Itulah kenapa dia anti gores dan anti air Beda sama bahan yang chrome atau bahan kertas Kayak pada umumnya kalo kita nge-print Apa tuh namanya kertas yang buat stiker Kalo yang bahannya kertas Kalo nempel di toples kayak gini Begitu kita cabut Mereka meninggalkan bekas lemnya Itu bener masih nempel di toplesnya Ntar aku kasih liat Ada toples kopi aku yang aku tempelin Pake stiker bahan chrome Atau bahan kertas gitu Aku gak ngerti juga Nah itu tuh bikin bekas gitu teman-teman Tapi kalo yang ini Ini beneran bagus banget Teman-teman boleh cek aja di Shopee Kalo yang bahannya vinyl Pasti harganya lebih mahal Karena memang beneran bagus banget Nah ini aku pasangin aja Satu-satu semuanya Dengan hati-hati Soalnya gak mau rugi ya Nah kayak gitu By the way Ini toplesnya aku beli Harganya cuma 3 ribuan ya teman-teman Yang putih itu Yang tutupnya putih Kalo yang tutupnya transparan Udah lama aku belinya Harganya juga segituan Dan menurut aku itu murah banget Nah ini semua udah aku pasangin Tinggal disusun aja Nah ini susunnya seperti biasa Aku mulai dari yang paling tinggi Di paling belakang Naronya Biar tulisannya Yang penting tulisannya keliatan Jadi gampang Ntar kalo misalnya mau cari By the way Ini Kitchen set aku agak tinggi Jadi aku harus naik tangga Bukan tangga sih Kayak kursi gitu Kursi pendek Biar gampang nyusunnya Aku selalu nyusun sesuatu Yang paling depan itu Yang paling sering dipake Karena biar lebih muda aja Ntar kalo misalnya dicari Kalo misalnya kayak kurupuk Siwit Kan jarang tuh dipake Jadi aku taruhnya di belakang Nah ini udah abis total Aku isi ulang dulu ya teman-teman Oke Kalo udah diisi ulang Langsung dibalikin ke tempat semua Tuh cakep banget kan Ala-ala Pinterest gitu Aku seneng banget Nextnya Aku bakal ngerapiin Si troli Kesayangan aku Nah ini Ini juga udah berantakan Sekalian dibersihin Aku mau nge-lapin semuanya Tahap awal Aku keluarin dulu Dari troli Nah itu Aku keluarin Aku lap-lapin Satu persatu Dan juga Stiker-stiker yang sebelumnya Aku cabut-cabutin Nah kayak gitu Tuh kan Kalo yang kertas Dia ninggalin Bekas gitu Nah kayak gini nih teman-teman Itu udah gak bisa Dibersihin lagi Kasih banget toplesnya Padahal kadang-kadang kan Ada yang mau kita ganti Isinya apa gitu Nah gak bisa Oke Semuanya udah Aku lap Sampai bersih Oh iya Ini tuh toples yang dulunya Bekas tepung-tepungan Karena sekarang Tepungnya aku udah ganti Pake toples yang warna putih semua Jadi ini Aku cet hitam Atasnya Pake cet pilok gitu Biar seragam aja Karena aku gak suka Karena itu bekas Selai gitu ya Jadi biar tetap keliatan bagus Dan seragam Aku cet Pake cet pilok Oke next ini Buat yang Stiker kecil Buat yang botol-botol kecil Ukurannya tuh 5,5 Jadi ini kita sesuaikan Dengan botolnya Maksudnya aku Sesuaikan Si Stikernya ini Dengan ukuran botolnya Nah gitu Dan ini aku suka banget Kalau kita salah pasang Kayak Miring Tinggal dicabut aja Gak apa-apa Dia tuh merekatnya Bagus banget Nah kayak gini Ini juga dipasangin Satu-satu Yang penting Hati-hati aja Masangnya Biar gak ada Gelembung Bergelembung gitu loh Teman-teman Nah itu kan tadi Aku salah ya Jadi aku copot lagi Terus aku pasang lagi Ini sesuai kebutuhan aja Teman-teman Kalau aku Banyak rempah-rempahnya Soalnya aku Sering masak Masakan yang Beraneka ragam Jadi banyak Ininya nih Apa tuh bumbu dapurnya Jadi bingung Dia mau ngomong apa Nah kayak gini Aku tuh salah Tadi masangnya Miring Aku copot lagi Dipasang lagi Tetap merekat Dengan sempurna Yang penting Pas masangnya Hati-hati aja Soalnya Biar tahan lama kan Oke Kalau misalnya Yang pinggirnya Yang depannya itu Sudah selesai semua Ini tuh aku juga Print buat Yang atasnya Karena kan Kayak aku bilang sebelumnya Trolli Aku taruh Semua ini di trolli Jadi Penting banget Buat ada tulisan di atas Jadi gampang Kalau misalnya Aku mau nyari-nyari Kenapa aku harus ada Di depan dan di atas Soalnya Kalau nanti Aku punya rejeki Punya Laci Yang bisa Nidurin dia Jadi gampang juga Tidak melihatnya Nah ini udah selesai semuanya Tinggal disusun Di trolli aja Nah kalau aku pribadi Bakal nyusun Yang putih Sama yang putih Oh iya temen-temen Sekalian mau cerita Ini tuh toplessnya Harganya cuma Rp2.000an Kalau dapat yang lebih murah Juga ada kayaknya Cuma Rp1.700an gitu Dan menurut aku Ini what to buy banget Harganya murah Tapi dia Bener-bener Estetik gitu Kelihatan kayak pinteres-pinteres gitu kan Jadi gak perlu beli Yang kaca yang mahal Soalnya kayak yang kaca itu Satunya Rp10.000an Nah yang kayak gini Juga udah bagus Soalnya dia juga Udah ada Anti kedapnya gitu loh Kayak dibuka Masih ada penutupnya Oke untuk bagian atas Ada sedikit perubahan Disini aku cuma mau pakai Satu drawer Soalnya aku Banyak space Tersisa Dan di paling atas ini Yang bakal aku taruh itu adalah Si toples-toples Bekas si jam itu Ini semua aku taruhin Isi kaldu sapi Kaldu jamur Kaldu ayam Jadi aku taruh disitu semua Dan itu adalah Ada hitam Kemudian juga Si minyak-minyak Aku taruh di atas ini Yang ini yang kecil aja Apa sih namanya tuh Blower yang kecil aja Buat bawang goreng juga Aku taruh di atas Soalnya sering digunakan Nah kayak gitu Ini udah selesai Tinggal yang paling bawah Itu isinya ya Seperti biasa Bawang Kentang Terus yang kemiri Kayak asam jawa Asam kandis Terasi Dan juga dashi Kaldu Jepang Oke yang kayak gitu Aku taruhnya paling bawah Nah ini udah selesai Tinggal dibalikin lagi Ketempat semula Oke deh temen-temen Sampai disini dulu Video hari ini Menata rak bumbu dapur Dan memasang label baru Thank you for watching Kalau kalian suka video ini Boleh Like, comment, and subscribe See ya in the next video Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax